KKB Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Rubinus Kigao, tewas dalam pengerebakan tim gabungan TNI dan Polri di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada Senin tanggal 26 Oktober 2020. Pengerebakan ini merupakan respons TNI dan Polri setelah KBB menghadang tim gabungan pencari fakta atau TGPF pada tanggal 9 Oktober 2020. Kepala Penerangan Kogap Wilantiga, Kolonel I. Gusti Nyoman Suryastawa mengatakan, selain menewaskan Rubinus Tigao, aparat juga mengamankan dua orang lainnya. Salah satunya mengaku adik dari Rubinus Tigao. Menurut Suryastawa, Rubinus Tigao aktif dalam arsi KKSB selama satu tahun terakhir. Suryastawa mengatakan, tim gabungan telah melakukan pengintayan lokasi sejak Rabu, tanggal 21 Oktober. Dari pengintayan tersebut, petugas kemudian mengidentifikasi salah satu honai yang diduga kuat sebagai salah satu pos KKSB. Pengerebekan pun dilakukan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seorang anak berumur enam tahun bernama Meinus juga mengalami luka di bagian pinggah dalam pengerebekan itu. Meinus kemudian dievakuasi ke Bandara Bilorai, Intan Jaya. Selanjutnya ketimika untuk perawatan medis lebih lanjut. Suryastawa menyatakan, setelah penindakan tersebut, petugas memakamkan jenazah Rubinus di lokasi. Hal itu, kata dia, atas permintaan pihak keluarga. Di lokasi, petugas mengamankan beberapa panah dan anak panah, senjata tajam parah, satu pucuk senjata rakitan, dokumen struktur organisasi KKB Kodam 8 Kemabu, Intan Jaya. Kemudian, uang tunai Rp69 juta dan dua unit handphone.